Baiklah, teman-teman kita sampai di video 3 bersama panduan Laundry Killuan. Jadi bagaimana cara jenius dalam merancang strategi marketing bisnis Laundry Killuan yang profitable? Belajar dari marketing jenius Jay Abraham dan Brett Sugar dari Action Coats. Kita segera mulai saja bagaimana strategi marketingnya. Nah, tahukah Anda ya, semua bisnis-bisnis besar yang ada, franchise-franchise terkenal ya, itu merancang strategi marketing mereka supaya terjadi keuntungan besar setiap tahunnya. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara mereka merancang? Apa sih rahasia dibalik perancangan sistem marketing mereka yang benar-benar menguntungkan, yang bisa mengubah banyak prospek menjadi pelanggan setia? Rahasianya, rahasianya adalah mereka merancang sebuah sistem funnel yang dasyat, ya. Anda bisa lihat di sini, ini gambar di sini adalah sistem funnel, sistem funnel sederhana. Nah, di perusahaan-perusahaan besar di dunia ini, banyak di bidang marketing itu banyak sistem funnel. Contohnya ini ya, Anda bisa lihat, ini adalah beragam sistem funnel, tapi kita tidak mempelajari semuanya, kita hanya mempelajari yang berguna di bisnis laundry kita. Sebelum saya masuk ke sistem funnel lebih jauh, ya, kita akan belajar dulu bagaimana tiga cara mengembangkan bisnis Anda yang saya pelajari dari Jay Abraham. Teknik ini benar-benar G2 sekali, karena sudah membuat banyak orang, banyak bisnis berhasil. Ya, menurut Jay Abraham ada tiga cara mengembangkan bisnis. Yang pertama itu adalah meningkatkan jumlah pelanggan, yang kedua, meningkatkan nilai transaksi rata-rata, ketiga, meningkatkan frekuensi pembelian ulang. Oke, kita masuk yang pertama saja ya, bagaimana meningkatkan jumlah pelanggan. Nah, strategi meningkatkan jumlah pelanggan itu ada banyak sekali cara. Ya, di sini saya membahas beberapa saja, yang penting Anda mengerti saja maksudnya dari tiga strategi ini. Karena kita akan lebih fokus nantinya di sistem funnel. Baiklah, strategi meningkatkan jumlah pelanggan. Ya, maksudnya misalnya pelanggan Anda saat ini hanya 10, Anda tentu saja mau meningkatkan menjadi 20. Misalnya pelanggan Anda 20, Anda mau meningkatkan misalnya menjadi 50. Misalnya pelanggan Anda 50, Anda meningkatkan menjadi 100, dan seterusnya ya. Nah, bagaimana caranya? Anda harus punya strateginya, menurut Jay Abraham. Nah, salah satunya adalah buat USP. Apa sih USP? Unique Selling Proposition. Keunikan dari bisnis Anda. Nah, lebih jelasnya saya perlihatkan saja di sebuah USP yang ada di laundry saya. Ya, USP ini adalah yang di ada sebelah sini ya. Apa yang akan Anda dapatkan? Ini adalah USP. Pelayanan kualitas hotel dengan harga kiloan ya. Dua, pencucian dengan detajian terbaik di dunia. S8 BioQuest yang ramah lingkungan. Pencucian terpisah dari pakaian kotor pelanggan lain. Penggunaan air pump dengan pH normal membuat pakaian terbebas karat dan kuning-kuningan. Pencucian dengan mesin cuci teknologi canggih. Front Loading Electrolux. Dan seterusnya sampai pengundian hadiah DVD, tas cantik, payung golf, t-shirt eksklusif untuk Anda setiap bulannya. Ya, ini semua adalah USP. Sudah jelas ya? Yang kedua, tingkatkan sales skill level dari tim Anda. Tentunya kalau Anda ingin menambah jumlah pelanggan, kalau sales skill karyawan Anda itu harus meningkat supaya dia bisa menawarkan ke pelanggan yang datang atau prospek yang datang, menjelaskan jasa-jasa Anda sehingga prospek tersebut bisa berubah menjadi pelanggan Anda. Ini membangun referral system pelanggan yang bawa temannya, cuci tempat Anda, misalnya dapat gratis cuci bad cover ya, reverse your friend, dapatkan discount. Kemudian pasang iklan di majalah setempat ya. Nah, mengenai pasang iklan ini Anda harus lihat efektivitasnya ya, karena tidak semua majalah itu bagus, kadang-kadang ya nggak terlalu berguna. Cuma mungkin sekali-sekali Anda perlu tergantung pasang ya, tergantung harganya juga. Yang penting majalah itu beredar di sekitar wilayah Anda, kalau majalah yang terlalu besar ya percuma juga. Jalankan special event, misalnya di hari kati ini untuk wanita yang datang, cuci di laundry Anda, dapat voucher atau kupon undian ya. Seperti perusahaan-perusahaan besar ini sudah melakukan special event ini. Ya misalnya as hardware, 15th anniversary sale ya. Ulang tahunnya yang ke-15, misalnya dia ada sale. Penawaran sale. Atau di Walmart ya, dia ngadakan event 1 minggu ya untuk anniversary eventnya. Ini adalah hal biasa dan Anda bisa lakukan juga di laundry Anda. Dia yang garansi 100% kepuasan pelanggan. Saya harap Anda, laundry Anda punya 100% kepuasan pelanggan. Bukan garansi penggantian ya, penggantian pakaian. Tapi garansi kepuasan. Jadi kalau Anda puas atau biaya pencuciannya kembali. Jadi kalau mereka nggak puas, Anda kembalikan biaya pencuciannya. Anda harus berani. Karena ini sangat powerful ya. Jadi mereka tahu bahwa laundry Anda terpercaya karena Anda berani memberikan garansi ini. Dan buat katalog jasa servis. Kalau Anda punya jasa katalog servis, Anda bisa bagikan ke pelanggan Anda ya. Sehingga ini akan membuat mereka lebih mudah melihat jasa Anda. Katalog jasa servis, Anda mengerti maksud saya. Anda buat apa saja jasa-jasa yang ada di laundry Anda. Oke, ini adalah strategi meningkatkan jumlah pelanggan. Dengan strategi ini, pasti pelanggan Anda akan meningkat. Kita masuk ke strategi kedua. Yaitu strategi meningkatkan nilai transaksi rata-rata ya. Yaitu tingkatkan teknik selling team. Selling team ya. Seperti yang tadi, kalau teknik menjual team Anda, karyawan Anda yang di-counter cara menawarkannya, tentu prospek-prospek yang berdatangan akan senang karena keramahan dan penjelasan yang jelas dari team Anda. Maka mereka akan nilai transaksi rata-ratanya akan meningkat ya. Anda menawarkan jasa baru atau paket baru ke pelanggan Anda. Dan dia tertarik misalnya tadinya tidak bisa cuci boneka, sekarang ada bisa cuci boneka atau ada tambahan jasa dry clean dan sebagainya. Nah, kemudian naikkan harga. Naikkan harga. Bisa Anda, misalnya menurut Anda sudah perlu naikkan harga, Anda bisa naikkan harga. Seperti yang sudah kami lakukan. Kami berjalannya waktu itu menaikkan harga. Seperti ini ya, kita naikkan harga menjadi Rp50.000, tadinya Rp40.000 ya. Kita naikkan Rp50.000. Kemudian kita kebetulan ada promo-promo menarik. Selain naikkan harga, kita masukkan juga ke brosur kita. Kemudian buat paket jasa, misalnya cuci 5 kg plus 1 bed cover ya. Paket-paket ini tentunya akan menaikkan nilai transaksi rata-rata dari pelanggan Anda ya. Sebelumnya nilai transaksi rata-rata maksudnya, misalnya selama sebulan, customer Anda itu misalnya per sistem per 5 kg ya. Sebulan itu kalau dia per 5 kg-nya ada berapa rata-ratanya ya. Misalnya dia 5 kg, cuci 5 kg sebanyak 10 kali selama sebulan. Jadi rata-ratanya per, misalnya dia 10 kali datang ya. 10 kali datang, rata-ratanya per sekali datang itu berapa kilo dia cuci, maksudnya gitu ya. Nah, dia tentunya paket kilo per sekali datangnya itu akan naik bila Anda membuat paket-paket jasa. Contoh paket jasa yang sudah kami lakukan itu paket bed cover misalnya ya. Daripada kita nggak punya paket, satu bed cover segini-segini. Kita bikin nih, paket ukuran besar double, kalau sekali cuci 2 ini ada 1 paket lebih murah dibandingkan kalau dia cuci 1-1. Atau paket ukuran kecil 3 ya, seperti itu. Baiklah, ini adalah strategi meningkatkan nilai transaksi rata-rata. Kemudian kita masuk ke strategi meningkatkan frekuensi pembelian ulang. Apa sih strategi meningkatkan frekuensi pembelian ulang? Jadi, misalnya dalam sebulan, customer Anda itu cucinya, misalnya dalam 3 bulan, itu cucinya 10 kali. Nah, bagaimana supaya customer Anda lebih dari 10 kali, itu namanya frekuensi pembelian ulang. Nah, caranya, ini berlaku ya ke semua bisnis ya. Tingkatkan hubungan dengan pelanggan. Ya, itu contohnya kasih hadiah, voucher ke pelanggan yang ultah, dan kirim SMS ucapan selamat atau kasih kartu ucapan. Jadi, Anda bukan hanya sebagai bisnis saja, Anda seperti teman ya, kasih hadiah. Saya ingat sekali waktu saya ulang tahun, S-Adware memberikan hadiah ke saya lewat SMS. Yang saya tunjukkan SMS-nya ke outlet S-Adware, saya mendapatkan yang namanya hand sealer ya. Jadi, untuk merekatkan plastik, alat untuk merekatkan plastik. Ya, saya nggak tahu itu berguna apa atau tidak bagi saya, tapi saya senang saja. Ya, sebagai pelanggan S-Adware, saya mendapatkan hadiah ya. Anda juga bisa melakukan hal ini ke pelanggan laundry Anda. Tentunya, dengan meningkatkan hubungan dengan pelanggan, ya frekuensi pembelian ulangnya, kedatangan melakukan transaksi di laundry Anda tentu akan lebih meningkat. Kemudian, juga Anda bisa, ya, jadi memberikan tadi, memberikan kartu ucapan. Kemudian, Anda juga bisa membuat kartu member, ya, membuat kartu member. Contohnya, ini kartu member, Anda bisa buat. Kartu member ini buat apa sih? Misalnya, Anda ada paket, paket jasa, atau paket member per 3 bulan, per 1 bulan, per 3 bulan, per 6 bulan, per 1 tahun. Anda bisa gunakan kartu member. Ya, tentunya, kalau dia sudah jadi member, ya, dia akan cuci terus tempat Anda. Ini ada kan event, ya. Event saya sudah jelaskan. Nah, misalnya ini event, ini misalnya ada promo hadiah-hadiah ya, saya dapatkan koleksi Dragon Ball, ya, ini, ini juga semacam event, ya. Jadi, yang cuci itu, kalau dia cucinya transaksinya, misalnya 2 paket, dia dapat melempar sebuah jarum dart, ya, di dart ini. Kalau misalnya kena, sesuai target yang Anda tentukan, dia dapat boneka menarik Dragon Ball. Kemudian juga, misalnya, hadiah undian, ya. Kemudian saya membeli 1 paket tempat makan Nutrilite, lock and lock, lanset, itu saya promosikan. Ini akan meningkatkan frekuensi pembelian ulang, karena ada promo-promo seperti ini. Setelah Anda mengerti tentang 3 teknik mengembangkan bisnis Anda, ya, dari Jay Abraham, ini saatnya kita masuk, hal yang paling penting, yaitu strategi marketing funnel, ya. Saya harap Anda benar-benar fokus, konsentrasi di funnel yang akan saya jelaskan ini, karena saya garansi, kalau Anda benar-benar mengerti funnel ini, bisnis Anda akan benar-benar profitable, ya. Mengapa saya yakin sistem funnel ini akan membuat bisnis Anda profitable? Karena saya sudah melihat banyak sekali, bahkan, ya, pembicara-pembicara motivator terkenal seperti Bapak Tung Desem Waringin, Bong Chandra, dan lain-lainnya, ini menggunakan sistem funnel ini. Gara-gara mereka mengerti sistem funnel ini, mereka suksesnya luar biasa. Ya, jadi Anda fokus, kalau ada gangguan BB, HP, tolong di silent dulu, ya, dimatikan dulu. Anda fokus di strategi marketing funnel. Saya harap supaya Anda benar-benar mengerti, ya. Benar-benar mengerti, bukan cuma tahu. Dan tahu bagaimana cara mempraktekannya. Oke, kita mulai. Strategi marketing funnel, funnel yang saya maksud itu adalah Anda mengklarifikasikan Anda punya produk menjadi tiga. Tiga jenis, ya, tiga bagian. Yang pertama, lead magnet. Kedua, trip wire. Dan ketiga adalah core product. Anda nggak usah pusingin namanya, yang penting Anda mengerti nanti apa ini maksudnya, tiga hal ini. Nah, apa itu lead magnet? Lead magnet itu adalah sesuatu yang Anda tawarkan ke prospek, ya, supaya mereka mau segera cuci di tempat Anda, ya, instan. Yang nilainya itu, ya, sekitar 10 ribu atau 50 ribu, sampai 50 ribu, ya, di mana Anda mungkin tidak ada untungnya ketika Anda menawarkan produk ini. Atau Anda mungkin cuma break even. Ya, atau bahkan Anda keluar uang 10 ribu sampai 50 ribu di awalnya. Nah, kalau Anda bingung contohnya gini aja. Misalnya, diskon 10 ribu rupiah untuk new customer atau gratis cuci 2 kilogram untuk pelanggan baru, ya. Contohnya di browser-browser kita, itu di bawah, Anda lihat sini di bawah, ya. Sorry, di bagian bawah ini ada gratis voucher 10 ribu untuk new member bila Anda menelpon sekarang, ya. Ya, penting Anda memberikan jangka waktu, misalnya sekarang, supaya mereka mau mengambil penawaran ini. Kemudian juga, misalnya, lead magnet Anda adalah hari ini diskon 20%, ya, nanti datang lagi diskon 40%, datang lagi diskon 60%, datang lagi diskon 80%, terakhir diskon 100%, ya. Caranya pakai kartu, kartu kecil, ya. Seperti kartu nama gitu, bikin kotak-kotak, kemudian dicap. Ya, contohnya, yang sudah pernah kami lakukan seperti ini, ya. Promo dasyat dan Anda kasih jangka waktu juga. Misalnya terbatas hanya 20 pelanggan pertama, jadi nggak semua pelanggan Anda kasih. Ini tujuannya, ya, untuk supaya laundry Anda juga kelihatan rame, ya. Kalau udah ada yang ngambil program ini, kan, pasti mereka cuci terus. Cuci ke 1, 10%, 2, 20%, dan seterusnya. Yang terakhir, buat penawaran di brosur, misalnya, ya, hadiah DVD, cara melatih otak Anda menjadi super kreatif, cara melatih anak menjadi jenius, ya, cara-cara ini Anda bisa cari di internet, Anda buat sendiri DVD-nya, atau cara membuat rumah Anda selalu rapi. Ya, yang berhubungan, ya, bagaimana membuat lemari pakaian Anda tidak super penuh berantakan, yang berhubungan dengan rumah tangga, ya, DVD berhubungan rumah tangga, karena kebanyakan juga ibu-ibu yang mencuci di tempat Anda. Kalau Anda di mahasiswa, tentunya Anda membuat penawaran hadiah DVD yang berhubungan sama mahasiswa, ya. Untuk pelanggan baru yang cuci minimal 3 kg, ya, ada minimalnya. Atau kalau Anda mau juga Anda bisa, untuk pelanggan baru Anda beliin tempat minum, ya, buat minuman yang menarik, Anda beli dalam jumlah besar, misalnya 100 buah, buat program promosi Anda. Itu adalah lead magnet. Oke, setelah lead magnet, kita belajar apa itu namanya tripwire. Tripwire itu adalah produk atau jasa Anda yang memberikan keuntungan, lumayan, ya, lebih lumayan, sekitar 10-20%. Contohnya, yaitu jasa cuci kiluan Anda, ya. Cuci kiluan Anda itu adalah tripwire Anda. Tentunya, cuci kiluan Anda tidak untungnya 50% lebih, saya yakin. Termasuk paket-paket atau member yang Anda buat. Itu tripwire, ya. Tripwire itu sederhana. Jadi, saya ingatkan kembali, yang pertama adalah lead magnet, kemudian tripwire. Yang ketiga adalah core product, ya. Produk inti Anda, yaitu adalah, nah, ini yang paling penting, nih. Ini adalah produk atau jasa Anda yang paling menguntungkan Anda. Itu untungnya bisa 50% lebih. 50% lebih? Iya, benar. Nah, ini yang harus Anda super duper punya. Super duper punya. Kalau nggak ada yang ini, itu sulit bagi Anda punya laundry kiluan yang benar-benar profitable kalau Anda hanya mengandalkan tripwire Anda. ya, mengandalkan tripwire Anda, itu sulit, profitable. Semua, bukan laundry saja, semua bisnis itu punya core product. Terutama di internet marketing, apalagi ya. Itu punya core product. Nah, apa core product Anda? Saat ini saya lihat yang di laundry itu yang paling menguntungkan adalah jasa cuci satuan, hand wash. Jasa cuci satuan, hand wash. Jadi, jadi Anda bisa tawarkan, misalnya Anda latih karyawan Anda, kalau melihat baju yang bagus, dia gabung dengan cuci kiluan, Anda tawarkan. Bu, mau nggak dicuci hand wash tangan ya? Nanti diberi, diberi hanger dan plastik khusus ya. Kenapa? Karena pakaiannya bagus. Ya, kalau digabung kiluan, nanti bisa rusak ya. Anda tawarkan. Hal ini mahal pasti. Misalnya Rp12.000, Rp15.000, Rp1.000, Rp20.000. Jasa cuci express, 6 jam selesai. Ya, Anda ini, kalau cuci express Anda kasih mahal. Harus berani. Mereka nggak mau, nggak apa-apa. Karena ini benar-benar Anda untung harus di atas 50%. Dry clean. Ya, dry clean seperti cuci satuan, cuma cuci satuan hand wash itu kan Anda punya pakaian itu kena air. ya, pelanggan Anda punya cucian itu dicuci pakai air. Kalau dry clean itu nggak, itu pakai sat kimia. Yang namanya soft, soft land ya. Dry clean. Nah, ini dry clean ini sama jasa cucian, jasa cuciannya untungnya luar biasa ya. Anda tahu kalau Anda dry clean, misalnya di laundry-laundry terkenal saja, itu satu pakaian bisa Rp20.000 ya. Rp20.000. Bayangkan biaya cucinya berapa? Paling Rp3.000 saya rasa. Dia untung bisa Rp17.000. Di atas 50% untungnya ya. Bahkan bisa di atas 100%. Ini. Kenapa Anda perlu merancang produk-produk Anda? Seperti ini. Anda harus punya tiga bagian ini. Nah, tujuannya ini. Tujuannya funnel ini. Steam funnel ini. Saya akan jelaskan ya dalam diagram ini. Ini prospek Anda ya. Prospek jadi orang yang belum menjadi pelanggan Anda. Dia masih di luar laundry Anda. Itu Anda, mereka datang ke laundry Anda, itu pasti lewat salah satu hal yang saya sebutkan ini ya. Misalnya lewat papan reklama mereka, lihat papan reklama Anda, ketika mereka di jalan, wah ada laundry-laundry kalian, mereka datang. Kemudian mereka lihat brosur yang Anda bagikan, iklan di majalah, atau lewat Facebook ya, atau fanpage, Anda bikin fanpage di Facebook, mereka melihat, mereka tertarik. Kemudian atau Instagram, blog, atau website ya, mereka bisa datang ke laundry Anda. Nah, setelah prospek datang ke laundry Anda, tentunya di papan reklama brosur ya, spanduk, itu Anda cantumkan lead magnet Anda. Lead magnet seperti yang saya sudah jelaskan tadi ya, jadi mereka lihat lead magnet Anda, di blog, website, iklan, brosur, spanduk Anda, kalau tertarik, mereka akan jadi customer. Untuk menjadi customer, kalau Anda ada lead magnet, mereka cepat sekali. Kalau Anda tidak ada lead magnet, bagaimana? Mereka mikir-mikir, apa, mengapa saya harus cuci di laundry Anda? Itu ada laundry sebelah. Tapi kalau Anda ada lead magnet, oh alasan saya cuci di laundry Anda, karena ada penawaran, misalnya, potongan 10 ribu, untuk pelanggan baru. Nah, itu. Mereka akan masuk corong ini, akan berubah jadi customer. Kemudian, setelah mereka menjadi customer, tentunya mereka mau melihat penawaran-penawaran di laundry Anda, yaitu tripwire Anda ya, jasa cuci kiluan Anda, apa saja sih, paket-paketnya seperti apa. itu, mereka akan melihat tripwire. Kalau mereka mengambil jasa-jasa tripwire Anda, mereka masuk corong ini, dan mereka akan Anda tawarkan core product Anda. Anda harus tawarkan melatih tim Anda, untuk menawarkan core product. Ya, misalnya, bu, ada bajunya. Misalnya, mereka cuci kiluan ya. Bu, ada bajunya yang mau di dry clean nggak? Kita ada jasa dry clean nih. Ada yang mau di hand wash? Oh iya, kalau mau cuci kilat, bisa juga nih, bu, kapan-kapan. Ya, itu Anda tawarkan core product-nya. Kalau mereka sudah melewati ini, ke lead magnet tripwire core product, Anda akan profit. Ya, nah, bagaimana kalau untuk prospek yang tidak mengambil penawaran Anda ya, saya tidak menjadi pengawanan lead magnet. Ya, Anda lihat nih, jalannya di sini, Anda minta SMS, minta ini, nomor handphone. Ya, latih karyawan Anda untuk minta nomor handphone pelanggan, minta nomor handphone pelanggan dengan tujuan untuk memberikan SMS promo ya. Bilang aja, Bu, boleh minta nomor handphone-nya supaya nanti kalau kita ada penawaran, ada promo, ada anniversary sale, kita kasih tahu, Bu. Ya, Anda harus punya bukunya untuk mencatat nomor handphone prospek. Ya, kemudian Anda bisa follow up di sini. Yang tidak mengambil tripwire juga di follow up, yang tidak mengambil core product juga di follow up. Jadi, semuanya masuk dalam SMS follow up. Untuk follow up apa? Promo, event, edukasi. Ya, kalau Anda ada promo, di follow up di sini. Kemudian ada Anda event, di follow up di sini. promo yang sudah saya kasih lihat, misalnya di S-Adware ini, dapatkan 20% of hampir almost anything you can fit into an ice bag. Hampir semua yang Anda bisa tempatkan di dalam bag ini. Semuat-muatnya berapa, itu diskon 20%. Nah, seperti promo di laundry Anda, Anda masukkan. Ada event, misalnya, hari ibu, atau event ulang tahun Anda, dapat voucher, customer, Anda SMS, itu namanya SMS follow up. Jangan semua event promo ya. Anda masukkan juga edukasi. Ya, edukasinya gampang, Anda kirim SMS. Bagaimana cara menghilangkan kelunturan di pakaian Anda? Lihat di website Anda, atau di blog Anda ya. Anda kirim alamatnya di SMS, jadi mereka bisa langsung lihat tips-tipsnya di di blog Anda. jadi seperti itu, setelah mereka melihat promo event, mereka mungkin akan datang lagi tuh prospeknya. Yang tadi nggak jadi. Wah, ini bagus nih. Mereka datang, mereka mengambil lead mark ini terus ya. Jadi, namanya retargeting ini ya, retargeting. jadi prospek yang tidak menjadi mencuci tempat Anda, mereka akan melihat terus promo-promo edukasi dan event Anda. Nah, lama-lama mereka akan tertarik. Selain itu, prospek yang dari luar akan berdatangan terus. Ya, Anda, ini namanya mesin uang ya, mesin uang. Anda harus punya ini. Ini namanya mesin uang. Ini adalah, ini sebenarnya pelajaran mahal ya. Anda berjodoh dengan saya, Anda melihat teknik ini. Tidak banyak orang yang mengajarkan teknik ini. Karena ini teknik yang benar-benar advance ya, perusahaan-perusahaan besar. Ya, Anda, sebenarnya McDonald's, Kentucky ya, perusahaan besar, telekom, perusahaan telekomunikasi. Banyak deh semuanya itu merancang sistem seperti ini. Tapi Anda tidak tahu saja bahwa mereka punya sistem ini. Ya, tentunya setelah prospek melewat Anda punya sistem ini, Anda akan profit ya. Profit mendapatkan uang yang sangat banyak. Kalau Anda sudah tahu sistem ini, Anda tahu gak? Tidak semua laundry, tidak sedikit sekali laundry yang mengerti sistem ini. Kalau Anda bingung, Anda tonton video ini lagi ya. Apa itu lead magnet, apa tripwire, apa core product. Ya, tiga teknik J.A.Braham bagaimana meningkatkan bisnis Anda. Karena itu berhubungan dengan lead magnet tripwire core product. Ini harus di tiga teknik J.A.Braham dan tiga sistem panel ini ini berhubungan. Anda harus belajar semuanya. Oke. Ini adalah sistem panel yang ingin saya jelaskan kepada Anda. Saya harap ini bisa Anda mengerti. Nah, Anda sudah belajar sistem panel ini. Nah, sebenarnya jadi Anda sudah belajar dalam tiga video ini Anda sudah belajar banyak ya. Yaitu pertama langkah awal memulai bisnis Londikiluan profesional bagaimana startupnya. Yang video kedua kita belajar cara merancang sistem bisnis Londikiluan yang profesional ya. Jadi Anda sudah tahu awalnya bagaimana kemudian Anda sudah tahu bagaimana cara profesional yang video ketiga ini. Anda belajar bagaimana cara membangun bisnis Londikiluan yang profitable ya. Sebenarnya tiga video training tiga seri video training ini ini adalah dalam rangka saya ingin menawarkan sebuah panduan Panduan Londikiluan ya. Dimana panduan ini sangat berguna bagi Anda untuk mendapatkan modul lengkap dalam Anda memulai bisnis Londikiluan. Kenapa? Anda sudah tahu tiga teknik yang saya berikan dalam tiga video tersebut tentunya Anda ingin tahu cara detail ya bagaimana cara setrika cara cuci cara pengeringan bahan-bahan yang bahan seperti ini boleh enggak dicuci boleh enggak dikeringkan dengan mesin pengering bagaimana menyetrika bed cover bagaimana menyetrika spray bagaimana melayani pelanggan yang lebih lengkap buku-buku administrasi apa yang diperlukan di Londikiluan mesin cuci mesin cucinya penggunaannya bagaimana Anda saya yakin ingin tahu lebih lengkap karena itu saya menyiapkan panduan Londikiluan ini supaya Anda bisa memulai segera tanpa Anda perlu nyari-nyari lagi bagaimana saya cara cuci dan sebagainya ya panduan ini adalah berupa video video panduan yang besarnya 4GB dan isi panduan ini apa saja panduan ini berisi 9 modul 9 modul yaitu modul pertama itu pencucian jadi Anda akan belajar teknik pencucian terpisah antar pelanggan teknik pengetesan bahan pakaian yang luntur teknik mengetahui pakaian yang bisa dicuci yang tidak bisa dicuci di mesin itu yang mana yang bisa dicuci yang mana teknik pencucian karpet juga saya sertakan kemudian ada modul pengeringan modul pengeringan jadi Anda akan mengetahui pakaian mana yang boleh dikeringkan dan yang tidak boleh dikeringkan di mesin pengering dan teknik pemakaian teknik prosedurnya secara lengkapnya memasukkan pakaian ke mesin pengering harus bagaimana urut-urutannya itu dijelaskan secara terperinci kemudian modul 3 adalah penyetrikaan ya modul 3 adalah penyetrikaan Anda akan mengetahui teknik menggunakan setrika wap listrik teknik setrika kemeja t-shirt celana panjang jeans spray bed cover gorden gorden yang susah begitu saja kita ada caranya dan ini adalah cara profesional tidak seperti cara yang digunakan di rumah oleh pembantu rumah tangga kemudian teknik mengetahui pakaian mana yang harus di setrika menggunakan teflon teflon itu bahan anti anti panas jadi dia licin bawahnya anti panas jadi untuk pakaian supaya tidak rusak kemudian modul keempat adalah packing packing disini Anda akan mengetahui teknik packing laundry kilon yang susun 1 yang susun 2 kemudian teknik packing dengan hanger teknik untuk pakaian yang di hand wash atau dry clean teknik packing dengan cover pakaian oaklin kemudian modul kelima itu mengenai counter bagaimana teknik melayani pelanggan bagaimana teknik melakukan penerimaan dan penyerahan order teknik menjelaskan jasa laundry kilohan teknik administrasi counter buku-buku apa saja yang digunakan bagaimana cara penulisan dan seterusnya kemudian modul startup startup yang Anda sudah belajar di video pertama tapi yang di panduan ini akan lebih lengkap mengenai timbangan seperti apa yang digunakan dan mengenai cap yang digunakan kestempel dan sebagainya modul tujuh adalah marketing di marketing ini Anda akan belajar rahasia marketing laundry kilohan profesional yang dijelaskan secara detail dan terinci kemudian bagaimana mendatang customer yang banyak di hari pertama buka bagaimana meningkatkan pembelian per customer bagaimana membuat customer datang dan datang lagi bagaimana membuat customer Anda bercerita ke teman-temannya tentang laundry kilohan Anda itu yang akan Anda dapatkan modul ke-8 adalah building professional team yaitu Anda akan diajarkan 13 teknik membangun tim profesional yang dirahasiakan franchise-franchise dan perusahaan-perusahaan besar teknik interview untuk karyawan baru bagaimana membuat karyawan betah dan semangat bekerja di laundry Anda bagaimana membuat karyawan selalu termotivasi dalam bekerja bagaimana membangun culture budaya perusahaan Anda harus bangun di semua perusahaan besar itu ada culture-nya budaya jadi membangun culture budaya perusahaan di dalam diri karyawan tim kerja Anda dan yang terakhir adalah Anda akan saya berikan modul ke-9 building bisnis autopilot bagaimana membangun bisnis Anda yang bisa berjalan sendiri tanpa Anda di dalamnya ini yang akan Anda dapatkan 9 modul itu sebesar 4GB berisi video dalam bentuk MP4 plus PDF Adobe Acrobat Reader PowerPoint dan Word ini Anda akan dapatkan bonus ini video MP4 jadi Anda bisa setel di laptop Anda atau Anda masukkan ke kalau Anda punya DVD Blu-ray player Blu-ray bisa juga setel di TV Anda atau Anda masukkan ke flashdisk flashdisk Anda colokkan ke TV LED kalau TV yang model baru LED itu bisa menyetel video dalam bentuk MP4 kemudian bonus Anda dapat bonus lagi bonusnya apa bonusnya adalah Anda akan mendapatkan demo setrika live setrika jadi karyawan yang menyetrika langsung divedeokan selama kurang lebih setengah sampai satu jam jadi Anda bisa lihat langsung bagaimana teknik setrikanya kecepatannya seperti apa Anda bisa lihat kemudian bonus yang kedua itu Anda akan dapatkan lampiran ini akan luar biasa lampiran itu berisi tentang brosur-brosur yang sudah pernah dikeluarkan oleh laundry oclean brosur-brosurnya dalam itu Anda dapatkan blueprint blueprintnya blueprintnya dalam powerpoint dalam powerpoint jadi Anda bisa contek langsung kemudian peraturan perusahaan sistem gajinya kemudian insentifnya bonusnya itu Anda akan dapatkan di lampiran ini nah jadi Anda juga akan dapat training manual training manual ini adalah buku panduan untuk training ke karyawan nah panduan bisnis ke laundry kiluan ini nilainya adalah 20 juta rupiah kenapa karena waktu dulu saya memulai bisnis laundry kiluan saya training dulu ya training dulu ke laundry kiluan pertama di Indonesia yang yang terkenal itu seharga 15 juta rupiah dan setelah itu teknik ini saya kembangkan lagi lebih lengkap dimana dulu saya waktu training tidak dapat mendapat video panduan apapun jadi saya harus merekamnya sendiri sekarang Anda dapat video panduannya ya jadi ini nilainya 20 juta bahkan saya belajar dari action coach ya sebesar 40 juta saya habiskan jadi ini nilainya sebenarnya lebih dari 20 juta ya saya nganggap 20 juta kemudian bonus-bonusnya demo strika sebesar 200 ribu bayangkan Anda datang ke laundry Anda boleh gak videoin karyawannya strika masih gak boleh ya jadi Anda saya akan kasihkan demo strikanya itu nilainya 200 ribu training manual sebesar 1 juta ya saya untuk mendapatkan training manual nya dulu itu saya harus training bayar 15 juta ya kemudian lampiran brosur kampanye blueprint senilai 500 ribu Anda bayangkan boleh gak Anda minta ke perusahaan dia punya contoh-contoh brosur kampanye dalam bentuk file-nya pasti gak dikasih ini Anda akan dapatkan senilai 500 ribu kemudian lampiran slip gaji sistem bonus insentif ya Anda ingin tahu sistem gaji kita tidak sederhana itu ada insentif ada bonus bagaimana sistemnya Anda bisa lihat di lampiran ini papan monitoring bagaimana bentuk papan monitoring untuk kerja karyawan supaya karyawan itu Anda bisa lihat kerjanya setiap hari seperti apa itu bisa meningkatkan kinerja dari karyawan Anda sales script bagaimana cara karyawan Anda melayani pelanggan atau prospek untuk menawarkan jasa-jasa Anda itu nilainya 2 juta rupiah jadi total bonus yang Anda akan dapatkan dari panduan laundry karyawan ini adalah 3 juta 700 ribu jadi total yang Anda dapatkan nilainya adalah 23 juta 700 ribu ya total nilai dari panduan laundry karyawan ini adalah 23 juta 700 ribu tapi harganya berapa biasanya dari total 23 juta 700 ribu itu 10% ya jadi harga panduan bisnis laundry karyawan ini adalah 2 juta 370 ribu tapi ada penawaran ya selama launching price kita akan launching panduan laundry karyawan ini 2 hari lagi ya 2 hari lagi dari sekarang dari Anda nonton video ini ya dari sekarang itu menjadi 500 ribu saja ya Anda hanya perlu bayar 500 ribu untuk sebuah panduan laundry karyawan yang lengkap yang nilain yang harganya 2 juta 370 ribu Anda hanya perlu bayar selama launching price ini 500 ribu ya ingat masa launchingnya cuma 5 hari saja ya cuma 5 hari saja dan Anda juga mendapatkan garansi 100% 30 hari uang kembali no question ask artinya apa kalau Anda sudah membeli panduan laundry karyawan ini dan ternyata tidak sesuai dengan keinginan Anda apapun alasan Anda asal hanya masih dalam jangka waktu 30 hari uang Anda akan kembali tanpa saya tanya apapun ya tanpa pertanyaan apapun jadi Anda tinggal kirim email saya bilang bilang saja tulis saja saya ingin refund saya ingin refund saya minta refund itu saja saya minta refund saya tidak akan tanya Bapak sudah praktekan belum Bapak sudah buka belum saya tidak peduli Anda sudah buka atau belum itu video panduannya asalkan dalam waktu 30 hari setelah Anda kembali Anda membeli produk panduan ini Anda ingin minta refund saya tidak akan tanya apa-apa uang Anda akan saya transfer balik ke rekening Anda Anda tinggal tulis di email saya minta refund dan tulis nomor rekening Anda tulis nama Anda nomor rekening Anda jadi saya tahu bahwa Anda adalah pembeli dari panduan non-dikiluan ini saya tidak akan tanya apa-apa kenapa saya kasih garansi seperti ini garansi yang luar biasa kenapa karena saya punya prinsip kalau produk saya panduan non-dikiluan ini tidak berguna bagi Anda tidak berguna bagi Anda misalnya Anda sudah beli wah aduh saya ternyata tidak jadi buka loang di kini berarti tidak berguna bagi Anda tidak berguna bagi Anda saya tidak mau uang Anda jadi tolong kembalikan saja tapi panduannya tersebut boleh Anda simpan Anda simpan untuk keperluan Anda Anda tidak perlu kembalikan jadi ini benar-benar garansi 100% 30 hari uang kembali nah ada penawaran lagi ya early bird sebenarnya ini baru di launching kan 2 hari lagi tapi ini ada penawaran early bird early bird itu maksudnya burung kepagian Anda kepagian belum di launching Anda sudah sudah datang jadi khusus Anda yang sudah mau dengan tanduan ini walaupun belum di launching khusus hari ini hanya untuk 20 orang yang beruntung saya kasih harga 300 ribu saja ya lebih Anda ehmat 200 ribu kenapa saya ada program early bird ini karena saya menghargai orang-orang yang langsung take action yang dia langsung dia percaya ya Anda mungkin ada yang percaya tidak percaya tapi dia percaya pada apa yang saya katakan tentang panduan ini karena 20 orang yang percaya ini dengan saya saya kasih 300 ribu ya saya tidak tahu apakah early bird ini ketika Anda menonton video ini masih berlaku atau tidak tapi bila Anda tertarik dengan penawaran early bird ini khusus 20 orang yang beruntung ya Anda daftar di panduanlaundrykill1.biz slice early bird ya atau Anda klik link di bawah video ini klik link di bawah video ini Anda akan terdaftar di early bird ya Anda ada instruksinya bagaimana cara pembayarannya Anda langsung terdaftar di early bird dan 2 hari launching kemudian Anda akan dikirimkan video ini langsung ke rumah Anda ya setelah 2 hari tapi setelah Anda daftar di panduan nondrykill1.biz slice early bird ini Anda akan benar-benar langsung terdaftar dan ya saya akan stop setelah 20 orang tapi kalau Anda sudah terdaftar dan transfer ya walaupun lebih 20 misalnya 25 saya tetap kasih Anda harga 300 ribu karena Anda sudah berdaftar tapi ingat ya video ini penawaran early bird ini tidak akan selamanya ada di video ini setelah sudah 20 saya akan hilangkan jadi Anda tidak akan lihat lagi penawaran early bird ini jadi kalau Anda benar-benar benar-benar mau cepat ya tolong Anda daftar langsung segera di panduan laundrykill1.biz early bird ya klik di link ini atau di bawah video ini segera Anda daftar masukkan nama email Anda kemudian ikuti instruksi cara pembayarannya oke demikianlah demikianlah video saya yang ketiga ini mengenai mengenai keseluruhan training dari seri dari saya mengenai bagaimana membangkan laundrykill1 profesional Anda saya harap saya sangat berharap apa yang saya jelaskan di training ini benar-benar bisa memberikan nilai kepada hidup Anda kepada bisnis Anda dan kepada kesuksesan Anda ya salam sukses selalu salam sukses untuk Anda dari saya saya selalu mendoakan Anda semoga kita semua di Indonesia dengan pemerintahan yang sekarang kita semua akan lebih sukses lebih jaya dan akhirnya saya katakan see you at the top ya bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati